Emiten BFIN menargetkan pembiayaan baru perseroan dapat mencapai 21 triliun rupiah pada akhir 2023. Direktur Keuangan PT BFI Finance Indonesia TBK Sujono mengatakan pada kuartal 3 2023, kinerja perseroan cenderung flat, salah satunya disebabkan oleh serangan cyber. Direktur Keuangan PT BFI Finance Indonesia TBK Sujono menargetkan pembiayaan baru perseroan dapat mencapai 20 triliun rupiah hingga 21 triliun rupiah pada akhir 2023. Sampai semester 1 2023, pembiayaan baru BFIN tercatat senilai 10,3 triliun rupiah atau meningkat 20,8 persen year on year dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Sujono mengatakan pada kuartal 3 2023, kinerja perseroan cenderung flat, salah satunya disebabkan oleh serangan cyber yang sempat terjadi pada jaringan information teknologi perseroan. Terkait dengan strategi pembiayaan yang mengatakan perseroan akan tetap fokus terhadap valuasi yang benar, target konsumen yang benar, dan kredit proses yang benar. Menurutnya fokus utama pembiayaan perseroan tetap pada kendaraan bekas dan alat-alat berat, sering dengan peningkatan kinerja pada segmen tersebut pada tahun ini. Tim Liputan, IDX Channel Tim Liputan, IDX Channel